Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan para tim penyelenggara selalu dirahmati Allah SWT Ustadz mohon izin bertanya Bagaimana hukumnya Anak kan salah satu di Jakarta Ada semacam tempat makam yang diaklamatkan Anak gak mau sebut makamnya ya Karena salah satu pengurus disitu teman sekolah Anak Dan beliau menyebut masih ada keturunan cucunya wali tersebut Dan dia juga ngeliat Anak sudah hijrah 5 tahun yang lalu ke Mahna Salaf Dia bilang beragama Anak tuh katanya yang ekstrim larian seset Karena Anak sempat dibawa ke situ maksudnya diperkenalkan dilihat Masya Allah untungnya Anak memang bertentangan ya Sama yang seperti kayak itu dari turunan Anak keluarga Anak Jauh dari kesirikan dari korofat seperti itu Ustadz Yang Anak tanyakan ini teman Anak ini Dia salah satu pengurus di makam tersebut Dia rajin sulat ibadah pokoknya kuat Tapi Anak juga merasa dia salah Karena semacam kayak gitu ya Ustadz ya Dia membawa jamaat untuk di makam tersebut Meminta dan apa Anak tahu itu salah ya Bagaimana hukumnya di asal nanti teman Anak itu Karena kan Anak teman sekolah Anak ya Ya Anak maksudnya dia salah gitu loh Di akhirat itu gimana Kalau orang yang rajin ibadah Tapi masa itunya dia belum bertobat Dan dia masih mempercayai makam itu Dan boleh meminta permohonan di makam tersebut Yang dia bilang keramat pasti Waliaullah itu pasti mengabulkan Kalau Anak sih nggak percaya ya Ustadz ya gitu loh Dan maaf Anak bukannya Rana-Ana Cuman maksudnya gini Semakin banyak jamaat di situ Yang percaya-percaya seperti itu Kan sekarang banyak Ustadz-Ustadz Salat ya Maksudnya sunah Atau yang mengerti seperti itu Apa tidak bisa mendahwai Atau bisa Apa maksudnya Itu kan harus diingkari gitu loh Tapi masih semakin banyak yang Anak lihat sekarang ini Maaf cuman Itu aja pertanyaan Anak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya akibat jufillah Orang itu kau lagi sulit Ya Lagi punya keinginan Lagi punya pengharapan Lagi dalam kondisi yang Kritis Dia itu akan Mencari Pegangan Walaupun pegangan itu Tidak akan menyelamatkan dia Contohnya orang kalau lagi Tenggelam ya Dia terseret arus Di sungai Apa saja yang dapat dia pegang Dia pegang Walaupun rumput dia pegang Dia melihat seperti itu dahan yang melintang Dia pegang Walaupun itu ular Yang malah akan memangsa dia Itu kondisi orang ketika Dalam Dalam kebutuhan dan keperluan Sehingga Muncullah Bentuk-bentuk permohonan kepada selain Allah Kalau bicara Makam Makam itu tempatnya Orang meninggal dunia Yang kita diperintahkan Untuk menghormati makam Maka kenapa Kalau kekuburan itu Kita diperintahkan Ya Kalau bisa jangan pakai sandal Lewatin kuburan Jangan menduduki Kuburan Jangan buang kotoran di kuburan Ini salah satu bentuk Keramat Mengkeramatkan kuburan Artinya menghormatin Kuburan tersebut Jadi menghormatin kuburan itu Bukan berarti dengan kita Membangun kuburan tersebut Tidak Karena orang yang Sudah meninggal dunia disana Ingat nih Anda sampaikan kepada seluruh umat Islam Bahwasanya orang yang sudah meninggal Di dalam sana Dia gak butuh atap Dia gak butuh atap Dia gak butuh marmer Terus dia butuh apa Dia butuh doa Itu yang dia perlukan Makanya kalau kita lihat Dia itu disana Bersama tanah Apa gunanya bangunan yang ada di atasnya Ketika dia Tubuhnya itu berkumpul Sama tanah Dan boleh jadi Kalau digali Sudah gak ada Sudah menjadi tanah Jadi penghormatan Buat makam tersebut Adalah dengan Mendoakan mereka Bukan meminta Doa yang sudah mati Tapi biasanya orang-orang Yang ziarah ke makam itu Lupa dengan adab Ziarah kubur Rasulullah S.A.W. Ziarah kubur Aisyah Ziarah kubur Beliau Istri Ya Aisyah di Dimana Tinggal bersama Nabi di kuburannya Artinya Di rumahnya Aisyah itu Di terasnya ada kuburan Nabi S.A.W. Aisyah datang ke sana Apa sih yang dilakukan Aisyah Setelah dimakamkan Abu Bakar Siddiq Aisyah juga masih ziarah ke sana Kemudian setelah Umar Dimakamkan Ziarah ke sana Tapi apa yang dilakukan Para sahabat Nabi Berziarah ke kuburan Nabi S.A.W. Kalau bicara Kuburan yang Paling mulia Di muka bumi ini Kuburan Nabi S.A.W. Tapi apa yang dilakukan Para sahabat Bagaimana mereka Menghormatin Kuburan itu Dengan cara Mengucapkan salam Setelah itu Mereka pergi Bukan mereka Meminta Kepada Nabi S.A.W. Meminta Kepada Nabi S.A.W. Enggak Kita disuruh Salawat buat Nabi S.A.W. Mengucapkan salam Kepada Nabi S.A.W. Bukan meminta Maka tolong difahami Bahwasannya Kita datang ke kuburan Baik itu Kuburan orang soleh Kuburan waliullah Yang semoga mereka Benar-benar waliullah Kita datang ke kuburan mereka Mengucapkan salam Kepada mereka Bukan meminta Kepada mereka Karena sejatinya Yang sudah meninggal dunia Mereka perlu didoakan Kenapa disyariatkan Salat dinazah Kita ini kadang-kadang berusaha Untuk mengajak Teman-teman Untuk berfikir Merenungkan Ini seorang ustad Seorang kiai Seorang alim ulama Meninggal dunia Ketika dia meninggal dunia Dia butuh sama kita Apa kita butuh sama dia Dia udah meninggal nih Dia butuh sama kita Apa kita yang butuh sama dia Dia butuh sama kita Dia butuh bantuan kita Maka kita kemudian Memandikan dia Dia gak bisa mandi sendiri Dia sudah meninggal dunia Kemudian kita mengkafani dia Dia bisa sholat Gak bisa Selesai urusan dia Terus Kita yang menyolatin dia Setelah dibungkur Sikain kafan Kita sholatin dia Setelah kita sholatin Dia bisa berangkat ke kuburan sendiri Gak bisa Kita yang mengangkat ke kuburan Kita yang menggalikan kuburan dia Kita yang menerunkan jasad itu Ke liang lahan Kemudian kita yang menutup dia Setelah itu Kita berdiri Mendoakan dia Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'an Ini proses Bagaimana kita Mengeburkan jenazah tersebut Setelah dikuburkan Selesai Pantaskah kita Meminta Kepada yang sudah meninggal dunia Memohon Kepada Dari tadi Kita yang mengangkat dia Yang menguruskan jenazahnya Sekarang kita Ngundang orang Untuk minta Minta itu Sama Allah Berdoa itu Minta sama Allah Loh tapi kan Boleh Ziarah kubur Boleh Dianjurkan Ziarah kubur Tujuannya Ziarah kubur apa Apa tujuannya Maka ini yang perlu disampaikan Di makam-makam dikasih Tunjukkan apa Ziarah kubur Baca buku-buku Ulama Tentang adep Ziarah kubur Mengucapkan salam Mendoakan Kuburan itu ya Dihormati dengan cara Jangan sampai Dia Hilang Kuburannya itu Karena banyak Ilalang Ini itu Tanda-tandanya dijaga Maka ini yang perlu Disampaikan Kalau dikatakan Bagaimana kondisi Kawan nantinya Allah sebutkan Fa'innama hisabuhu Ainda rampih Allah akan menghisab dia Kalau ternyata Dia melakukan Kesyirikan Dengan memohon Kepada selain Allah Zawajan Meminta Kepada selain Allah Yang tidak dapat Memberikan Kecuali Allah Azza wa'ajan Minta sama orang hidup Bisa jamaah Kalau ustad itu Masih hidup Alim ulama itu Masih hidup Kita bisa minta Pak ustad Ana minta bukunya ya Al-Fadol Bisa dia kasih Tapi ketika dia Sudah meninggal dunia Bisakah dia Memang Kenapa dulu Dilarang Ziarah kubur Dilarang dulu Hukum awalnya Ziarah kubur Itu terlarang Karena banyak orang Melakukan ritual-ritual Di masa jahiliah dulu Terhadap kuburan Punya keyakinan-keyakinan Yang tidak-tidak Ini orang sudah Meninggal dunia Dia berada di alam barzah Mungkin kuburan dia Adalah taman Dari taman-taman surga Yang kita perlu lakukan adalah Terus mendoakan dia Dan mengingat Kematian Dengan ziarah kubur Oh ini Orang soleh pun mati Maka ziarah kubur ini Bukan khusus Kuburan orang soleh Ziarah kubur itu Ya boleh kuburan Siapa saja Karena tujuannya Untuk mengingat Kematian Tapi kalau mendoakan Maka yang kita doakan Hanyalah Orang-orang Yang muslim Yang meninggal di sana Dan dakwah kita ini Kalau dikatakan Sudah banyak usad-usad Yang menyampaikan Tapi kenapa sih Masih Banyak terjadi Hal-hal seperti itu Wallahu'alam Anda lihat Sebenarnya berkurang Sudah berkurang Ada pun Kalau melihat Di satu situs Ramai Biasanya ramainya Satu tempat itu Karena kondisi ekonomi Karena kebanyakan Orang-orang Yang datang Ziarah ke kuburan Kuburan Yang dikeramatkan Itu biasanya Ya ingin Urusannya lancar Urusan dunia Kebanyakan Bukan untuk ingat mati Maka biasanya Ramainya itu Karena ada yang mengajak Dan kondisi Ekonomi yang Sulit Tapi Hidayah itu Di tangan Allah Jadi sesuatu Yang kadang-kadang Sudah dijelaskan Tapi gak terima Nabi Ibrahim A.S. Itu jadi contoh Ummah Bagaimana beliau Menghancurkan Patung-patung Itu dihancurin semua Tinggal satu Yang paling gede Gak dihancurin Ketika Nabi Ibrahim Dipanggil Disidang Ditanya Nabi Ibrahim Apakah engkau Yang menghancurkan Patung-patung ini Nabi Ibrahim Yang menghancurkan Yang paling besar Yang paling besar Yang menghancurkan Coba kau tanyakan Kepada patung yang kecil-kecil Siapa yang menghancurkan Kau tanya sama aku Tanya sama mereka Kata mereka Eh gimana Kita tanya sama patung Kau kan tau Mereka gak bisa ngomong Loh kalau gak bisa ngomong Kau disembah Tapi tetap Mereka menyembah patung itu Jadi kadang-kadang Sebuah penjelasan Yang Sudah sangat Gamblang Seperti Nabi Ibrahim Menjelaskan kepada kaumnya Tapi hidayah Di tangan Allah Nabi kita Muhammad A.S. Bagaimana Mendakwain pamannya Tapi tetap ditolak Jadi bicara dakwah Tugas kita hanya menyampaikan Karena kita melihat Ada orang minum homer Ada orang berzina Menjadi pelacur Kita kasih penjelasan Kita sampaikan Dia tetap menjadi pelacur Dia tetap minum homer Karena memang kita gak bisa Merubah mereka Kita hanya bisa menyampaikan Lalu mendoakan Maka tetaplah Buat penanya tadi Untuk Saling memberi nasihat Kepada Temannya itu Diajak dia Untuk Naji Untuk belajar lagi Sehingga Pintu hidayah Semoga Lalu terbuka Buat dia Ada Wallahu A'lam Saha Na'am Sampai 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 Terima kasih.